Sejumlah harga komoditas bahan poko di pasar Cikurubu, Kota Tasik Malaya terus mengalami kenaikan menjelang akhir tahun 2022. Seperti harga telur dan beras yang kini mengalami kenaikan selama sepekan terakhir akibat tingginya permintaan pasar menjelang datangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Menjelang datangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga komoditas bahan poko di wilayah Kota Tasik Malaya mengalami kenaikan signifikan. Seperti yang terjadi di pasar Cikurubu, terpantau pada Sabtu siang, harga telur ayam dipatok seharga Rp31.000 per kilogram dari harga sebelumnya berkisar di angka Rp29.000 per kilogramnya. Ridwat, salah seorang pedagang telur ayam di pasar Cikurubu menilai, penyebab naiknya harga telur diakibatkannya adanya distribusi bantuan sosial hingga menjelang datangnya Hari Besar Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pasokan telur pun mengalami penurunan akibat tingginya harga pasar. Ridwan mengaku, tingginya harga telur saat ini membuat omset pendapatannya menurun hingga 30 persen. Ini kenaikan terjadi sudah berapa lama? Semingguan lah. Seminggu ke belakang. Untuk stop sendiri gimana, Kang? Aman? Susah. Oh, susah juga? Oh, ngaruh juga ya? Iya, kalau harga mahal, maksudnya stop juga dikit. Oh, berkurang itu? Berkurang. Terus untuk omset sendiri dengan kenaikan harga ini gimana, Kang? Ada penurunan atau gimana? Pasti. Berapa persen kira-kira? Sekitar 30 persen. Pembeli jadi mikir lagi atau gimana, Kang? Betul lagi. Hal senada disampaikan pedagang komoditas bahan pokok lainnya, Aziz, yang mengaku harga beras saat ini dipatok seharga 11.000 rupiah dari yang biasanya berkisar 10.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan beras terjadi sejak sepekan terakhir dengan kenaikan harga di angka 10 persen. Aziz mengatakan, selain menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga beras juga dipicu oleh sejumlah petani yang gagal panen di wilayah Tasik Malaya. Akibatnya, Aziz harus mendatangkan stok beras dari luar daerah seperti Cirebon hingga wilayah Indramayu. Kenaikan seribu sendiri, kalau dari beras itu terbilang tinggi, Pak, atau gimana? Iya, terlalu berat, tinggi. Biasanya naiknya seberapa? Paling, kayak 200-100 lah. Wajar kalau begitu, sekarang, mah, gak wajar ngeteng, gagal panen. Oh, disebabkan gagal panen ya, Pak? Tapi untuk stok sendiri gimana, Pak? Aman? Gak, ada lah beras. Pasokan-pasokan dari, barusan dari Indramayu, Surup, Subang, Cirebon, ada. Ini terlalu mahal. Oh, lagi mahal. Pembeliannya mahal, dalam mahal. Ini nanti udah di kelopan, Pak? Dari seminggu. Seminggu ke belakang. Ajis menambahkan, untuk stok beras sendiri saat ini masih terbilang aman hingga menjelang akhir tahun. Hanya saja, karena kebutuhan, harga beras terus mengalami kenaikan yang diprediksi hingga akhir tahun.